Pemirsa jelang libur tahun baru 2024 sejumlah titik diwaspadai rawan macet, kemudian bagaimana di tol Jakarta Cikampek ada rekan Arbida-Arbida. Anda berada di tol Jakarta Cikampek tepatnya di titik mana dan bagaimana situasi lalu lintas di sana? Baik selamat sore Fera dan juga pemirsa, benar-benar bahwa saat ini saya sedang melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas di ruas tol di rest area kilometer 57. Pemirsa mari saya ajak untuk melihat kondisi di belakang saya ini, kondisi arus lalu lintas dari rest area kilometer 57. Tampak bahwa untuk kondisi arus lalu lintas ini memang terpantau ramai lancar kendaraan, tidak ada kemacetan maupun juga ketersendatan yang terjadi. Dan memang dari tadi kami melihat dari sore ini memang ini didominasi oleh mobil pribadi dan juga didominasi oleh bus pariwisata yang melintas. Dan menurut data yang kami himbun dari poster padu yang disediakan oleh polda Jawa Barat yang ada di rest area ini, tadi memang tampak bahwa sejak jam 5 pagi hingga jam 1 siang ini memang volume kendaraan yang melintas dari tol Jakarta Cikampek ini memang terus turun volume presentasinya. Dan untuk jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikatama, ada pun juga sempat naik sekitar 1 hingga 7 persen, ini terjadi sekitar pukul 1 hingga pukul 3 sore. Dan untuk mencegah adanya kemacetan dan juga ketersendatan ini juga, dari tim kepolisian polda Jawa Barat ini juga sudah menyiapkan untuk 3 rekayasa lintas, yaitu rekayasa kontraflow untuk 1 lajur dan 2 lajur, serta rekayasa untuk 1 way. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana jumlah dari volume kendaraannya melintas, maupun juga rekayasa lintas yang nantinya akan dilakukan sekitar di tol Jakarta Cikampek, saat ini saya sudah bersama dengan Adil Lantas Pol da Jawa Barat, Kompes Pol Wibowo. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Wibowo, saya ingin bertanya mengenai berapa jumlah kendaraan yang saat ini sudah melintas, apakah ada peningkatan jelang puncak arus mudik tahun baru 2024? Baik, saat ini kita berada di pos PAM 57, ini posko operasi Lilin Lodaya tahun 2023. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini situasi arus lalu lintas, khususnya yang menuju ke wilayah timur, mengalami peningkatan ya. Terpantau dari tol gate Cikatama, dari 1.500 saat ini sudah mencapai 1.700 kendaraan atau naik sekitar 7 persen. Apalagi saat ini kan sedang diberlakukannya atau kita prediksi sedang akan terjadi arus mudik yang ke-2. kemungkinan besar data ini akan terus meningkat sampai dengan besok siang. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, ini akan ada, sudah menyiapkan 3 rekayasa, yaitu kontrafol 1 lajur, 2 lajur, dan juga 1 way. Lalu apakah sampai saat ini sudah dilaksanakan rekayasa lalu lintas tersebut, Pak? Dan kapan akan dilaksanakan jika belum? Betul, dalam menangani antisipasi kemacetan yang mungkin akan terjadi, khususnya di wilayah tol, kami telah mempersiapkan beberapa skema atau pola penanganan. Mulai dari pengalian arus, kemudian kontraflow, 1 hingga 3 lajur, sampai dengan terakhir adalah 1 way. Namun sampai dengan hari ini, sampai dengan jam J ini, melihat visi rasio juga yang cukup masih rendah, landai, sehingga saat ini skema atau pola penanganan yang tadi kita persiapkan belum kita lakukan. Baik, kemudian Pak, ini menjelang puncak arus balik juga, apakah ada persiapan juga yang dilakukan, khususnya dari di Telantas Pola Jawa Barat? Sama, baik arus mudik, kemudian arus balik, semua skema itu sudah kita persiapkan. Tadi kita sampaikan pengalian arus, kontraflow termasuk, 1 way terakhir, kemudian kita juga sudah mulai melakukan kegiatan penertiban pembatasan sumber tiga ke atas, yang memang sampai jam J ini masih berlaku, sampai dengan besok jam 0000. Ini juga cukup mengurai kemacetan, karena memang sumber tiga ke atas ini cukup memperlambat kendaraan, tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai kita lakukan terus. Itu crash area kilometer 57 sendiri, Pak, nantinya apakah akan ada buka tutup jika ada kemacetan, Pak? Tidak hanya di 57 saja, semua crash area kita berlakukan sama. Kita akan melihat kendaraan yang akan masuk, apakah memang sudah penuh atau masih mencukupi. Kalau memang masih penuh, tetap akan kita buka, namun kalau sudah penuh, kita akan tutup dan alihkan ke crash area berikutnya. Ini sama, semua crash area kita berlakukan bersama, termasuk penertiban-penertiban kendaraan yang berada di bahu-bahu jalan, karena ini memang cukup memperlambat kendaraan. Yang terakhir, Pak, apakah ada imbauan dari Pak Wibawa sendiri untuk para pemudik, Pak, yang saat ini mungkin sedang mudik ke rumahnya begitu? Baik, kepada seluruh masyarakat, Ibu Bawang Kamil dan Kori, bagi yang akan melakukan perjalanan, baik perjalanan mudik, perjalanan wisata, atau perjalanan lainnya, tolong dijaga kesehatan. Betul-betul kesehatan ini terjaga selama dalam perjalanan. Kemudian patuhi semua aturan tetip lalu lintas. Patuhi semua petunjuk dan arahan petugas di lapangan. Cek kembali semua kendaraannya betul-betul layak dan layak jalan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, Semua kita berikan kemudahan pelajaran dan keselamatan di perjalanan. Terima kasih Pak Komes Paul Wibowo untuk kesempatannya. Nah, Pemirsa, itu tadi wancara saya dengan Dirlantas, Polda, Jawa Barat, maksud saya, Komes Paul Wibowo, mengenai arus lalu lintas, sepanjang arus puncak maupun juga puncak arus mudik, arus balik tahun baru 2024. Pemirsa menurut Corporate Communication and Community Development Group Head, PT Jasa Marga, Lisia Oktaviana, nantinya akan ada 184 ribu kendaraan yang akan melintas sepanjang puncak arus mudik tahun baru 2024 yang akan terjadi pada 30 Desember 2023. Sedangkan untuk puncak arus balik ini, nantinya akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 dan sekitar 201 ribu kendaraan ini yang akan melintas. Ini akan naik 47% dari hari normal biasa. Pemirsa, itu tadi sudah diimbau bahwa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga agar perjalanan Anda nyaman dan juga selamat sampai tujuan. Dari Res Area Kilometer 57, Arbida Dono Semito, Arief, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.